Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton channel Nazilin Unity. Petang ini, seperti anda juga semua, saya juga mau mengetahui apa reaksi, apa perasaan, dan apakah pendapat Najib selepas beliau kalah dua kali di mahkamah persekutuan hari ini. Kalah pertama kali apabila permohonan pasukan pemilihan Najib mau memasukkan bukti baru. Ditolak mahkamah persekutuan dengan lima hakim sebulat suara. Kekalahan kali kedua Najib adalah apabila permohonan mereka untuk menangguhkan perbicaraan daripada sehingga tiga atau empat bulan juga ditolak oleh mahkamah persekutuan dengan juga sebulat suara daripada hakim-hakim yang terlibat mendengar perbicaraan tersebut. Aku sebagai pemerhati politik dan juga ramai juga netizen yang juga bersama-sama dengan saya memerhati perbicaraan mengikuti perbicaraan Najib ini secara dekat, mau-mau tahu. Kita nak tahu apa perasaan Najib dan apa komen Najib terhadap kekalahan tersebut. Jadi kamu tak akan kecewa petang ini karena aku akan beritahu kamu, menyajikan kepada kamu, saya sudah mendapatkan laporannya apa reaksi Najib, apa perasaan Najib selepas kalah dua kali di mahkamah persekutuan. Dan aku pikir ramai yang dapat menjangkakan dan ramai juga yang mungkin tak sangka langsung ini reaksi Najib yang benar-benar tak pernah kita fikirkan. Wow, berani Najib mengeluarkan kenyataan hasrat di hatinya dan juga memberitahu reaksinya yang paling mengejutkan kita semua. Najib berkata selepas perbicaraan dan keputusan diumumkan, ini reaksi Najib, yaitu beliau terkejut dan sangat kecewa. Beliau terkejut dan sangat kecewa. Apa yang dia terkejut? Bekas Perdana Menteri Najib Razak mendakwa, beliau terkejut dan sangat kecewa dengan keputusan hakim mahkamah persekutuan karena tidak membenarkan permohonannya untuk mengemukakan bukti baharu tambahan yang dikaitkan dengan kes rasuah SRC Internasional yang bernilai RM42 juta. Sebelum kita teruskan isu ini, jangan kemana-mana ikuti sampai habis ulasan ini karena aku juga ingin beritahu kepada kamu semua apa jawaban ketua hakim negara Tengku Maimun tentang isu ini dan kenapa beliau menolak permohonan Najib. Menolak dua permohonan Najib ini dan aku fikir alasan itu orang biasa pun boleh fikir logik akalnya. Belum fikir lagi tentang section-section dan perlembagaan Malaysia. Jadi ikuti terus, jangan skip video ini karena anda akan tahu apa yang menyebabkan mahkamah persekutuan mengecewakan Najib. Najib berkata, beliau percaya bukti jelas menunjukkan hakim Muhammad Nazlan sangat memiliki konflik kepentingan kata Najib. Tetapi apa kata mahkamah persekutuan? Kejap lagi aku beritahu. Najib juga mengatakan dia sangat mengetahui transaksi 1MDB dan SRC dan oleh itu menganggap mempunyai pengetahuan pribadi mengenai kedua-dua entiti ini. Saya percaya para penyiasat SPRM juga menyedari fakta ini. Tetapi kami tidak dapat mengemukakan bukti tambahan kata Najib lagi. Semalam, peguam pendakwaan, pasukan pendakwaan mengatakan bahawa apa yang dibuat Najib menambahkan bukti baru itu sebenarnya tidak kaitan. Karena itu hanya untuk memancing kata mereka. Selain daripada itu, mereka juga mengatakan bahawa sebenarnya sebelum perbicaraan bermula sepatutnya Najib sudah mengetahui tentang identiti Muhammad Nazlan dan yang lebih menarik. Pendakwaan juga mengatakan bahawa bukti-bukti baru yang Najib nak sampaikan itu adalah hanyalah bukti yang tidak kukum dan tidak liven kerana ia lebih kepada bukti, hear, say, atau cakap, dengar. Seterusnya, saya harap dalam rayuan terakhir kami dapat menunjukkan kebenaran perkara itu kata Najib semasa sidang media di Istana Kehakiman Putrajaya selepas proseding Mahkamah Tertinggi Negara hari ini. Sementara itu, peguam Zaid Ibrahim juga yang mewakili Najib juga meluahkan rasa kecewa terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak permohonan mengemukakan bukti baru itu dan tidak membenarkan penangguhan pendengaran rayuan utama selama 3 hingga 4 bulan. Yang ini pun dijawab oleh Ketua Hakim Negara. Jadi, ikuti terus ulasan ini karena Anda akan tahu dua jawaban ringkas tapi padat dan paling senang dicerna oleh netizen dan rakyat Malaysia. Pasukan pemilaan Najib berkata atau Zaid berkata Kami simpati penuh kepada Najib dan keluarganya. Tetapi keadilan adalah jalan yang panjang katanya. Kadang-kadang Anda boleh mendapatkannya di sini atau Anda boleh mendapatkannya di tempat lain kata bekas Menteri Undang-Undang itu. Terdahulu, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel lima hakim dalam menolak permohonan itu mengarahkan pihak pembelaan meneruskan rayuan utama mereka pada Kamis ini. Bermaksud esok diberi cuti. Hari Kamis nanti, mereka akan menyambung. Bukan lagi mendengar tentang penambahan bukti baru. Juga bukan lagi mendengar tentang rayuan untuk menunda case ini. Tetapi akan meneruskan kepada rayuan utama. Jadi sebenarnya, sudah dua hari dibuang masa oleh pasukan pembelaan Najib yang berharga itu hanya untuk memohon penambahan bukti yang kedua mahu menangguhkan. Dua hari dibuang begitu saja dan mereka hanya ada tinggal tujuh hari. Kerana sebelum ini perbicaraan adalah sepuluh hari. Tetapi telah dikurangkan kepada sembilan hari. Dan Najib hanya ada tujuh hari lagi. Dan yang lebih menarik, kata Katri Abdullah, kalaulah Najib ditakdirkan kalah keputusan ini diumumkan dan Najib kalah, Najib akan serta-merta dibawa terus ke penjara. Najib tidak akan dibenarkan pulang rumah lagi kah? Pergi kemana-mana lagi kah? Apabila keputusan telah diumumkan serta-merta hari itu juga, Najib akan terus dibawa masuk penjara. Dan ikuti terus, inilah yang dikatakan oleh ketua hakim negara sebab beliau dan mahkamah persekutuan menolak permohonan Najib. Ini merupakan rayuan bekas Perdana Menteri yang terakhir yang melibatkan hakim mahkamah tinggi Muhammad Nazlan Ghazli. Panel hakim lain yang bersidang pada pendengaran hari ini juga adalah hakim besar Sabah dan Sarawak dan juga hakim mahkamah persekutuan. Dalam menyampaikan penghakimannya, Tengku Maimun menetapkan permohonan yang dibuat oleh peguam utama Najib, yaitu Hisham Teh Pokatek, bagi tempoh penangguhan sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan ditolak sebulat suara kerana hak bagi perbicaraan yang adil tidak boleh ditangguhkan terlalu lama, kata beliau lagi. Dalam perkara ini, kita perlu ingatkan diri sendiri mengenai arahan amalan ketua hakim negara yang mengatakan bahawa kes-kes yang sebegini perlu diberi keutamaan. Realiti sebenarnya adalah dana awam yang agak besar akan dibazirkan sekiranya penangguhan diberikan dalam masa sebegini yang merupakan satu pilihan mudah, kata beliau lagi. Yang Arif, ketua hakim negara juga mengatakan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan dan Kedaulatan Undang-Undang menuntut perayu dilayan sama seperti tertuduh lain. Oleh itu, kami menyatakan sekali lagi bahwa walaupun perayu berhak mendapat haknya menukar peguam, dia tidak berhak membuat pilihan ini dengan mengorbankan mahkamah, pendakuan atau keseluruhan sistem keadilan katanya lagi dan menambah pihak pembelaan memohon penangguhan rayuan ini atas sebab mudah bahwa mereka tidak bersedia. Tengku Maimun berkata dan menegaskan bahwa masa yang diambil untuk kes ini, terutama jumlah hari yang ditetapkan untuk pendengaran, bermakna ramai lagi penjenayah dan orang yang dituduh terpaksa menunggu giliran mereka untuk rayuan mereka didengar. Selain itu juga, Tengku Maimun juga berkata bahwa sebenarnya persediaan sudah perlu dibuat dahulu lagi. Tarik pendengaran perbicaraan ini sudah diketahui dengan lebih awal. Jadi bermaksud, pasukan pembelaan Najib dan juga pasukan pendakuan sudah bersedia terlebih dahulu. Namun, seperti yang aku kata sebelum ini, Najib melakukan langkah subang, langkah salah apabila menukar, pasukan pembelaannya di saat-saat akhir menyebabkan memang sah mereka tidak mempunyai masa yang cukup. Ketua Hakim Negara yang amat, yang Arief juga mengatakan, keadilan yang ditangguhkan dalam kes ini adalah juga keadilan yang dinafikan bagi yang tertuduh lain, bagi tertuduh yang lain, katanya lagi. Aku sambung sekali lagi, apa pula kata daripada Ketua Hakim Negara tentang rayuan akhir Najib pada hari Kamis ini. Tengku Maimun menyatakan bahwa rayuan terakhir Najib akan didengar pada hari Kamis ini. Ketua Hakim Negara, Tengku Tun Tengku Maimun, Tuan Mat yang mengetuai panel lima hakim dalam menolak permohonan, mengarahkan pihak pembelaan meneruskan rayuan mereka pada hari Kamis ini. Rayuan utama akan diteruskan pada pukul 9.30 pagi hari Kamis, katanya lagi. Selain daripada itu, dalam menyampaikan penghakiman, Tengku Maimun menetapkan bahwa permohonan dibuat oleh Peguam Utama Najib, yaitu Hisham Teh Poh Tek, dalam tempoh penangguhan sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan, ditolak sebulat suara. Kerana hak bagi perbicaraan yang adil tidak boleh ditangguhkan terlalu lama. Kata beliau lagi, realiti sebenarnya, dana awam yang agak besar akan dibazirkan sekiranya penangguhan diberikan dalam kes sebegini yang merupakan satu pilihan mudah. Oleh itu, menurut ketua hakim lagi, kami menyatakan sekali lagi bahwa walaupun perayu berhak mendapat haknya menukar Peguam, dia tidak berhak membuat pilihan ini dengan mengorbankan mahkamah, pendakuan atau keseluruhan sistem kehakiman atau keadilan katanya lagi. Tengku Maimun juga menyatakan, menegaskan bahwa masa yang diambil untuk kes ini, terutama jumlah hari yang ditetapkan untuk pendengaran, bermakna. Ramai lagi penjenayah dan orang yang dituduh terpaksa menunggu giliran mereka untuk rayuan mereka didengar. Keadilan yang ditangguhkan dalam kes ini adalah juga keadilan yang dinafikan bagi tertuduh yang lain katanya lagi. Aku rasa semua netizen yang menonton channel ini, video ini kali ini, memahami dengan mudah apa yang dikatakan oleh ketua hakim negara yang arif ketua hakim negara tersebut. Dan aku rasa semua orang juga bersetuju dengan jawaban daripada ketua hakim negara ini. Meskipun anda mungkin menyokong Najib, anda menyokong dan tak setuju dengan keputusan ini, anda pasti setuju dengan apa yang dikatakan oleh ketua hakim negara. Jangan lupa tinggalkan komen anda sekiranya anda juga bersetuju seperti pendapatnya yang arif ketua hakim negara. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.